Saudara KPK menyita sejumlah aset milik Gubernur Papua non-aktif Lukas NMB termasuk uang tunai ratusan miliar rupiah. Penyitaan dilakukan setelah Lukas NMB ditetapkan sebagai tersangka kasus tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Inilah tumpukan uang Gubernur non-aktif Papua Lukas NMB yang disita KPK, jumlah uang yang disita sebanyak 144 miliar rupiah. Terdiri dari 85 miliar pecahan rupiah, 5.100 dolar Amerika Serikat, dan 26.300 dolar Singapura. Selain uang tunai, KPK juga menyita sejumlah aset seperti apartemen, tanah, dan bangunan yang ditaksir mencapai 62,7 miliar rupiah. KPK juga menyita belasan perhiasan emas dari hasil korupsi proyek pembangunan infrastruktur di Papua. Sebelum menyita aset, KPK terlebih dahulu menetapkan Lukas NMB sebagai tersangka kasus tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Sebagai tersangka daripada pencucian uang, jadi pembukaan dan pencucian uang, pembukaan dan pencucian uang, pembukaan dan menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelajarkan, membayarkan, mengibatkan, memikirkan, membawa kemarin, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang, pesawat pedagang, atau perbota lain, di hari yang sama, Lukas NMB menghadiri sidang kasus suap dan gratifikasi di pengandilan Tipikor, Jakarta Pusat. Dalam sidang, Majel Saki menolak eksepsi yang disampaikan Lukas NMB. Namun, Hakim mengabulkan permohonan penundaan sidang selama dua pekan, dengan alasan kesehatan Lukas NMB terganggu, sehingga harus dibantarkan di rumah sakit. Muhammad Nur dan Don Vito Samarta melaporkan dari Jakarta.